Komisi Pemilihan Umum Sumatera Barat menggelar sosialisasi pelkada serentak 2024 bagi penyandang disabilitas di salah satu hotel di kota Padang pada Sabtu pagi. Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong partisipasi penyandang disabilitas agar hadir dan menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan kepala daerah yang akan digelar pada 27 November mendatang. Kegiatan sosialisasi ini dihadiri oleh sekitar 500 orang perwakilan penyandang disabilitas dari berbagai daerah di Sumatera Barat. Selain memberikan informasi tentang tata cara pemilu, KPU juga menjelaskan prosedur bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan pendampingan saat mencoblos. Kepala Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM KPU Sumbar, Jones Menedi, mengatakan, teman-teman pemilih tunanetra bisa meminta didampingi oleh petugas pemungutan suara dalam memberikan hak pilihnya dengan mengisi form yang disediakan. Hal ini juga bertujuan untuk mempermudah teman-teman penyandang disabilitas dalam memberikan hak pilihnya. Ia berharap agar teman-teman penyandang disabilitas menggunakan hak pilihnya sebagaimana mestinya, guna terciptanya pemilu yang adil dan jujur. Ini adalah salah satu upaya bagi Sumatera Wadah dalam meningkatkan partisipasi dan melibatkan semua elemen yang ada di Sumatera Wadah, salah satunya adalah teman-teman defable. Secara data pada hari ini di Pilkada 2024, jumlah defable atau pemilih penyandang disabilitas yang terdaftar di DPT itu lebih kurang sebanyak 26.541 orang pemilih. Dan itu tersebar di 19 keupatan kota dan 10.000 TPS yang ada di Sumatera Wadah. Artinya ini menjadi PR bagi kita sebenarnya dalam mengklasifikasi sebenarnya pemilih defable itu berapa persen sih sebenarnya yang hadir ke TPS. Sehingga kita bisa dari tahun ke tahun atau dari pemilu ke pemilu, kita bisa memintakan keteriluatan mereka di dalam pemilu dan pemilihan. Nah ini yang belum kita buat sebenarnya, klasifikasi keindiran mereka.